Peristiwa tragis terjadi di Pondok Pesantren Darushifa Alfitroh Yaspida di Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi. Empat santri tewas akibat tertimpa dinding kolam Pondok Pesantren pada Rabu malam, 13 November 2024, sekitar pukul 22 WIB. Sementara lima santri lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Kasupsi Pengelola Informasi Dokumentasi dan Multimedia, PIDM, Polres Sukabumi Kota Ibda Aderuli Bahtiarudin membenarkan kejadian tersebut. Betul, semalam di area Pondok Pes wilayah Jalan Parungseah, Desa Cipetir Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, telah terjadi musibah tertimpa dinding tembok kolam, yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan lima orang luka-luka. Ujarnya kepada Pers, Kamis 14 November 2024. Empat santri tewas adalah MF, MDA, MAR, dan MERA. Ada pun lima santri yang terluka masing-masing berinisial AN, AD, WA, N, dan NA. Seorang saksi berinisial IN, 25 tahun, mengatakan, pada Rabu malam sekitar pukul 21.30 WIB, ia sempat terdengar teriakan para santri yang meminta tolong dari lokasi kejadian. Pria 25 tahun itu, yang merupakan penjaga kandang sapi di sekitar Pondok Pesantren, lalu menghubungi rekanya dan warga untuk memberi pertolongan kepada para santri. Para korban kemudian dievakuasi ke RS Setukpa Polri, Kota Sukabumi. Pimpinan Pondok Pesantren kemudian melaporkan insiden ini ke Polsek Kadu Dampit sekitar pukul 24. 0 WIB. Menurut keterangan saksi, kolam dalam kondisi kering. Tidak ada airnya. Diduga anak-anak santri tersebut sembunyi di antara dinding yang roboh karena diduga tidak ikut kegiatan pengajian rutin, papar AD.